Kutipan teks diskusi berikut untuk soal nomor 1-4. Pada era globalisasi ini, game online semakin marak di kalangan masyarakat. Peminatnya berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, dan bahkan hingga dewasa, terutama pelajar. Kini, game online semakin mudah ditemukan dan banyak macamnya. Sebagian besar masyarakat mengemarinya. Apalagi, kini banyak warnet yang menyediakan game online dengan harga yang cukup murah. Membuat peminat game online terus meningkat hingga sekarang. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa game online memberikan dampak negatif bagi para pemainnya. Namun, ada juga yang menganggap bahwa bermain game online akan berdampak positif. Game online merupakan suatu aktivitas untuk refreshing. Dengan game online anak yang baru pulang dari sekolah dapat menghilangkan rasa jenuh setelah berjam-jam memikirkan pelajaran. Mereka bisa melepaskan kelelahan sambil bermain game online yang digemarinya. Selain itu, bermain game online dapat meningkatkan kreativitas sang anak. 1. Paragraf pertama kutipan teks tersebut disebut bagian Isu adalah unsur dalam teks diskusi yang berisi gambaran atau fenomena permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan diskusi. Paragraf pertama kutipan teks tersebut disebut bagian isu. Hal ini dapat kita lihat dalam cuplikan, pada era globalisasi ini, game online semakin marak di kalangan masyarakat yang menggambarkan fenomena permasalahan sosial di masyarakat. 2. Topik masalah dalam kutipan teks tersebut adalah A. Penggemar game online B. Maraknya game online C. Manfaat game online D. Dampak game online Topik masalah dalam kutipan teks tersebut adalah Maraknya game online Paragraf pertama menggambarkan bahwa game online semakin populer di kalangan masyarakat pada era globalisasi. Peminatnya berasal dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dan bahkan dewasa, terutama pelajar. Dalam konteks ini, maraknya game online menjadi fokus utama atau topik masalah yang dibahas dalam teks tersebut. 3. Makna kata kreativitas pada paragraf kedua adalah A. Ketangkasan B. Kecerdasan C. Daya cipta D. Akal manusia Makna kata kreativitas pada paragraf kedua lebih sesuai dengan opsi C, yaitu daya cipta. Dalam konteks tersebut, kreativitas merujuk pada kemampuan anak untuk berkreasi atau menciptakan sesuatu yang baru, dan hal ini dapat ditingkatkan melalui bermain game online. Empat pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah A. Bisnis game online sangat menguntungkan masyarakat B. Game online meningkatkan kreativitas anak C. Game online membuat anak menjadi pemalas D. Game online merupakan dampak globalisasi Pernyataan ini sesuai dengan isi paragraf kedua, yang menyebutkan bahwa ada yang menganggap bermain game online dapat berdampak positif, terutama dalam meningkatkan kreativitas anak. Kutipan teks diskusi berikut untuk nomor 5-8 Sebagian besar peminat game online berasal dari kalangan pelajar Bagi kalangan pelajar, game online memiliki beberapa dampak salah satunya menyebabkan kecanduan Jika sudah ketagihan, mereka akan berusaha mendapatkan skor terbanyak dan mencapai level tertinggi Dampak lain adalah lupa waktu untuk melakukan aktivitas lain, seperti belajar, makan, mandi, dan beribadah Perkembangan game online memiliki dampak positif dan negatif Dampak yang dirasakan ini tergantung dari pemainnya Orang tua disarankan untuk melakukan tindakan yang dapat mencegah dampak negatif dari internet, khususnya game online Para orang tua harus bekerja sama dengan guru untuk turut memantau perkembangan anaknya ketika di sekolah 5. Konjungsi yang memiliki makna, pengandaian, pada kutipan tersebut adalah A. Jika, B. Dan, C. Dengan, D. Ketika Konjungsi yang memiliki makna, pengandaian, pada kutipan tersebut adalah Jika Pada kalimat, jika sudah ketagihan, mereka akan berusaha mendapatkan skor terbanyak dan mencapai level tertinggi Konjungsi, jika, digunakan untuk menyatakan kondisi atau syarat yang mengakibatkan suatu peristiwa atau tindakan 6. Paragraf pertama kutipan teks tersebut memiliki ide pokok A. Peminat game online B. Dampak negatif game online C. Perkembangan game online D. Game online sebabkan kecanduan Ide pokok dari paragraf pertama adalah tentang peminat game online, terutama yang berasal dari kalangan pelajar 7. Isi paragraf kedua pada kutipan teks diskusi tersebut disebut bagian A. Isu masalah B. Argumen mendukung C. Argumen menentang D. Simpulan Simpulan yaitu ialah berisi dengan simpulan, rekomendasi posisi, maupun pendapat akhir dari seorang penulis mengenai sebuah isu yang telah dibahas tersebut 8. Pendapat yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah A. Sebaiknya, orang tua membatasi anak bermain game online B. Alangkah baiknya B. Alangkah baiknya, orang tua membatasi jumlah uang saku anak C. Seharusnya, guru memberikan sanksi bagi anak yang bermain game online D. Sebaiknya, orang tua melarang anak keluar rumah setelah pulang sekolah Pendapat yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah bahwa orang tua disarankan untuk melakukan tindakan yang dapat mencegah dampak negatif dari game online Termasuk pembatasan waktu bermain game oleh anak Teks diskusi berikut untuk nomor 9-12 Pencabutan subsidi BBM memang dari mula diluncurkan oleh pemerintah mengundang pro dan kontra Ada masyarakat yang sepakat dengan pencabutan subsidi tersebut Ada pula yang menolaknya dengan pertimbangan lain yang juga logis Baru-baru ini subsidi BBM mulai dicabut, dikurangi, sedikit demi sedikit Pemerintah mengalihkan subsidi tersebut untuk kebutuhan masyarakat Seperti menjalankan jaminan kesehatan, bidang pertanian, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur secara merata ke semua daerah Kebijakan ini tentu membawa dampak positif bagi masyarakat di daerah tertentu Pasca pencabutan subsidi BBM khususnya solar, para pengusaha langsung meradang Tidak sedikit mereka memberikan penolakan dengan mempresurai pemerintah Jika subsidi benar-benar dicabut akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja, PHK, secara masal Tentu saja ancaman ini membuat pemerintah menjadi bingung dan mencari solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah tidak akan gegabah memberikan subsidi BBM Pemberian subsidi BBM saat ini sangat dirasakan oleh kalangan menengah ke atas Subsidi kurang menyentuh persoalan rakyat bawah 9. Bagian argumen menentang ditunjukkan oleh paragraf A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4 Bagian argumen menentang ditunjukkan oleh paragraf ke-3, di mana disebutkan bahwa pasca pencabutan subsidi BBM Para pengusaha langsung meradang dan memberikan penolakan dengan mengancam pemutusan hubungan kerja secara masal 10. Bagian isu masalah membahas A. Pro dan kontra pencabutan subsidi BBM B. Manfaat subsidi BBM bagi masyarakat C. Alasan pencabutan subsidi BBM D. Cara terbaik mengurangi subsidi Bagian isu masalah membahas pro dan kontra pencabutan subsidi BBM yang mencakup pandangan masyarakat yang setuju dan menolak pencabutan subsidi tersebut 11. Ide pokok paragraf ke-3 adalah A. Peningkatan kebutuhan BBM B. Penolakan pencabutan subsidi BBM C. Kebijakan pengurangan BBM D. Kenaikan harga BBM setiap tahun Paragraf ke-3 dalam teks diskusi membahas reaksi dari para pengusaha terkait pasca pencabutan subsidi BBM khususnya pada jenis BBM solar Para pengusaha tersebut meradang dan memberikan penolakan terhadap kebijakan tersebut bahkan mengancam dengan pemutusan hubungan kerja, PHK, secara masal jika subsidi benar-benar dicabut Paragraf ini menyeroti dampak dari kebijakan pemintah terhadap sektor bisnis khususnya pengusaha yang terkait dengan distribusi dan penggunaan BBM solar 12. Pernyataan yang sesuai dengan bagian simpulan adalah A. Kebingungan pemerintah menentukan solusi tepat untuk subsidi BBM B. Pengurangan subsidi BBM akan dimanfaatkan untuk bidang kesehatan C. Pemerintah belum memutuskan kebijakan pengurangan subsidi D. Kebijakan pengurangan subsidi BBM harus menguntungkan rakyat kecil Pernyataan yang sesuai dengan bagian simpulan adalah bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM harus menguntungkan rakyat kecil mengindikasikan perlunya memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat bawah dalam mengambil keputusan terkait subsidi BBM Teks diskusi berikut untuk soal nomor 13-16 Makanan yang disiapkan dan disajikan dengan cepat dikenal sebagai makanan cepat saji Makanan cepat saji biasa dikonsumsi oleh individu yang sibuk dengan aktivitasnya Sebaliknya, mereka yang menentang makanan cepat saji menyoroti dampak buruk bagi kesehatan Keuntungan dari makanan cepat saji adalah menghemat waktu Bagi orang yang sibuk dengan urusan pekerjaan, makanan cepat saji adalah pilihan yang tepat Mereka berpikir bahwa memasak makanan sendiri memerlukan waktu yang lama Mereka lebih menyukai makanan cepat saji daripada memasak makanan di dapur dengan waktu yang lama Selain waktu, makanan cepat saji dianggap lebih murah daripada biaya yang harus dikeluarkan ketika seseorang memasak makanan sendiri Makanan cepat saji tidak lebih sehat daripada makanan rumahan Pada umumnya, makanan cepat saji memiliki kandungan kedelai, gula, lemak, minyak, daging goreng, garam, keju, mayones, dan kalori yang lebih tinggi dari makanan masakan sendiri Kandungan tersebut memberikan efek samping bagi kesehatan seseorang Selain itu, tingkat kandungan sayuran dan buah-buahan dalam makanan cepat saji biasanya hadir dalam jumlah yang sangat kecil Mengingat gaya hidup saat ini, seseorang yang memiliki aktivitas tinggi harus berpikir ulang jika mengonsumsi makanan cepat saji Jika kebiasaan tersebut dibiarkan efeknya akan terakumulasi dalam tubuh Akibatnya dapat menimbulkan penyakit, seperti jantung dan penyakit terkait lain Terapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan rumahan sejak sekarang Kurangi konsumsi makanan cepat saji sebagai pengaruh gaya hidup yang tidak sehat 13. Bagian argumen menentang ditunjukkan oleh paragraf A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4 Paragraf ketiga menyajikan argumen menentang terhadap makanan cepat saji dengan menyeroti dampak buruknya bagi kesehatan 14. Ide pokok paragraf kedua adalah A. Dampak konsumsi makanan cepat saji B. Kandungan gizi makanan cepat saji C. Kenaikan harga makanan cepat saji D. Keuntungan makanan cepat saji Ide pokok dari paragraf kedua adalah Membahas keuntungan dari makanan cepat saji Seperti menghemat waktu dan dianggap lebih murah oleh beberapa orang yang sibuk dengan urusan pekerjaan 15. Masalah pokok yang terkandung dalam paragraf ketiga adalah A. Makanan cepat saji tidak lebih sehat dari makanan rumahan B. Kandungan zat makanan cepat saji lebih tinggi dari makanan rumahan C. Pengaruh kandungan zat makanan pada makanan cepat saji D. Rendahnya kandungan sayuran dan buah pada makanan cepat saji Masalah pokok yang terkandung dalam paragraf ketiga adalah bahwa makanan cepat saji dianggap tidak lebih sehat dibandingkan dengan makanan rumahan karena memiliki kandungan yang cenderung kurang sehat 16. Pesan yang terdapat dalam teks diskusi tersebut adalah A. Pilihlah makanan cepat saji yang mengandung banyak zat gizi D. Luangkan waktu untuk membuat makanan sendiri di rumah C. Kurangi aktivitas di luar rumah agar dapat memasak sendiri D. Jagalah kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat Pesan yang terdapat dalam teks diskusi tersebut adalah untuk menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat yang diartikan sebagai makanan rumahan yang lebih sehat daripada makanan cepat saji Kutipan teks diskusi berikut untuk soal nomor 17-20 Banyak orang merasa tidak perlu membangun Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyatnya Mereka adalah sekelompok masyarakat kontraprestasi pajak menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi Padahal, mereka justru sebetulnya kelompok penikmat pajak Yang patut disayangkan, ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang didiayai pajak Ini seperti merusak barang yang dibeli dengan keringat pajak sendiri Kelompok kontraprestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi Mereka berpikir tidak ada alasan untuk bayar pajak Mereka akan kecewa jika uang pajak dikorupsi oleh pihak yang memanfaatkan peluang dan jabatannya 17. Kutipan teks diskusi tersebut merupakan bagian A. Pendahuluan, isu, B. Argumen mendukung, C. Argumen menentang, D. Simpulan Kutipan teks diskusi tersebut merupakan bagian argumen kontra, menentang Kutipan tersebut berisikan argumen kontra yang menentang sikap kelompok masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak Hal ini dibuktikan dengan kutipan mereka adalah sekelompok masyarakat kontraprestasi pajak menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi padahal mereka justru sebetulnya kelompok penikmat pajak 18. Makna kata kontraprestasi dalam kutipan teks diskusi tersebut adalah A. Anggota masyarakat yang membayar pajak kepada negara secara tepat waktu B. Anggota masyarakat yang tidak mau membayar pajak tetapi menikmati uang pajak C. Kelompok masyarakat yang suka merusak barang atau fasilitas di tempat umum D. Kelompok masyarakat yang menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi Makna kata kontraprestasi dalam konteks kutipan tersebut adalah kelompok masyarakat yang menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi sebagai tindakan protes 19. Informasi pokok pada paragraf pertama adalah A. Banyak orang yang tidak mau membayar pajak B. Negara harus melakukan penertiban bayar pajak C. Kenaikan pajak menyiksa rakyat kecil dan menengah D. Kenaikan pajak sebabkan kenaikan harga pangan Informasi pokok pada paragraf pertama adalah tentang banyaknya orang yang merasa tidak perlu membayar pajak kepada negara dan menganggap bahwa negara seharusnya yang menyejahterakan rakyatnya 20. Simpulan dari kutipan teks diskusi tersebut adalah A. Jumlah wajib pajak semakin bertambah Tetapi tidak semua mau membayar pajak B. Banyak orang tidak mau membayar pajak karena berpikir uang pajak akan dikorupsi C. Sebagian masyarakat tidak membayar pajak karena pajak yang harus dibayar sangat tinggi D. Penurunan pemasukan dari pajak tidak menghambat pembangunan fasilitas umum di beberapa daerah Simpulan dari kutipan teks diskusi tersebut adalah bahwa banyak orang tidak mau membayar pajak karena mereka khawatir uang pajak yang mereka bayar akan dikorupsi B. Jumlah B. Jumlah B. Jumlah B. Jumlah Sampai